Yang ketiga, melakukan amal yang bermanfaat, ya, amal yang bermanfaat. Ini lebih kepada pemanfaatan waktu menyibukkan diri dengan sesuatu yang nafik, bermanfaat. Hingga ada ungkapan, orang hasad itu sebenarnya kurang kerja, ya. Ya, ya, atau apa namanya, ya, kita katakan, ya, kurang kerja lah, ya, maksudnya kerja yang bermanfaat begitu, ya. Kerjanya hasad memang, ya, mungkin, ya, orang yang menghabiskan waktu, ya, dengan melihat orang lain misalnya, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana hasad itu ada salurannya, ya, salurannya apa? Medsos, nah, itu, hati-hati, ya. Kadang-kadang berita-berita itu, ya, berita-berita yang sampai itu mempengaruhi hati kita, memperparah hasad itu. Yang mana kalau kita enggak tahu, aman-aman saja sebenarnya. Ya, kalau kita enggak tahu, ya, banyak informasi ini, itu, kita menjadi julid, kata orang. Julid itu apa, ya? Apa? Apa buk julid itu, buk? Nah, iyalah, itulah dia, ya, ingin tahu orang lain, gitu, ya, cari-cari tahu berita orang lain, gitu, ya. Ya, itu, kepo, ya, kepo, tambah julid, lengkap lah itu penderitaan. Ya, kan, sebenarnya gini, ya, kalau kita enggak tahu berita-berita itu, yang kadang-kadang masuk di WA Story, di Insta Story, kan, begitu, ya, Atau di halaman Facebook, ya, kita enggak tahu itu, aman hati kita. Ya, tapi, karena ada dia di handphone, coba ibu buka handphone, pasti yang dibuka Instagram. WA Story, ya, kan? Betul enggak, bu? Ini kan bukan cakap bohong, kan? Iya, kalau ada FB-nya, ya, buka FB, kalau main Twitter, Twitteran, kan, begitu, ya, pokoknya medsos, lah, ya, atau kadang-kadang buka berita-berita artis, kan, begitu, ya, selebriti. Ya, memang mengajarkan hasat, gitu, ya, pamer-pamer, kan, gitu, ya, alasannya apa? Review, 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 atau apa, kan? Sebutannya banyak, entah apa-apa, lah, padahal sebenarnya mengajari hasat, sebenarnya. Apa? Mengajari kita hasat. Apa namanya? Secara tidak sadar, itu menanamkan benih-benih hasat dalam hati. Mengajari kita. Ini nih cara hasatnya. Kalau kita enggak tahu itu, enggak disibukkan dengan itu semua, aman hati kita sebenarnya. Kalau enggak percaya, ya, coba aja sebulan. Iya, coba aja sebulan. Ya, tidak, apa namanya, mengikuti hal-hal semacam itu. Sebulan aja bukan artinya selamanya, enggak. Coba aja sebulan enggak bermedsos. Coba lihat gimana keadaan hati. Menjadi lebih tenang atau lebih, apa namanya, lebih goncang, gitu ya. Lebih gelisah. Coba aja. Hasilnya gimana? Sebulan aja. Setelah itu mau main medsos lagi silahkan. Ya. Kalau enggak ada hasilnya, enggak ada hasilnya Ustaz, balik lagi lah. Silahkan aja. Tapi coba dulu, ya kan. Mau coba, Bu? Habis kajian, HP kumpulkan sama suami ya. Atau dikosongkan semuanya, diuninstall semua itu. Jadilah handphone jadul. Hanya bisa telepon dan SMS. Ya. Ya sebenarnya kita enggak butuh itu sih. Ya. Tapi akhirnya kita merasa itu satu kebutuhan. Kita cari-cari jadinya. Cari-cari berita. Ada orang hidupnya itu selalu ingin tahu itu ya. Padahal enggak perlu juga. Apa semua kita harus tahu? Kan enggak juga. Biarkan aja. Ya. Itu kadang-kadang orang yang enggak punya fokus dalam hidupnya. Ngaur aja hidupnya. Ya. Hatinya itu seperti yang digambarkan Nabi. Seperti bulu di padang pasir. Ya. Masalul kolbi, kata Nabi. Ya. Karisyatin biardin falat. Perumpamaan hati itu seperti bulu di gurun pasir. Ya. Yukol dibuhariyahu, kata Nabi. Dibolak-balikkan oleh angin. Nah, kalau hati kita seperti itu. Seperti bulu tadi. Yang dilepas di padang pasir. Ya memang enggak bisa dikendalikan. Kadang mau begini, kadang mau begitu. Maunya apa juga enggak jelas. Ya. Kadang kesini, kadang kesitu. Kadang mau ini, kadang mau itu. Macam hidup itu enggak ada tujuan jadinya. Ya, para jamaah. Orang begini, dia mau begitu. Orang begitu, dia juga mau begitu. Karena ada orang itu hidupnya melihat hidup orang lain. Apa yang dilakukan orang lain, kayaknya harus dilakukannya juga. Capeklah hidup seperti itu. Kalau enggak percaya, jangan coba. Antem hidup dengan hidup orang lain. Seolah-olah rezeki manusia harus sama. Kan enggak juga. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya enggak fokus. Ya. Kalau orang ada tujuan hidupnya, dia enggak terpengaruh itu. Karena dia ada purpose-nya ya. Ada tujuan dia. Ya, orang begini begitu, dia enggak peduli. Nah, sekarang tujuan kita apa? Nah, itu tanya masing-masing lah. Mana tahu kita. Kan begitu ya. Nah, demikian para jamaah yang dimuliakan Allah. Hingga kita tidak merasa gagal dalam hidup ini. Banyak orang yang tujuannya dunia, kalau dunia enggak dapat, dia merasa gagal. Ah, saya gagal jadi manusia. Saya gagal jadi orang. Kan ada orang yang berkata, oh dia sudah jadi orang. Wah ini belum jadi orang. Gimana? Dia udah orang. Kan ada aneh juga itu. Kata-kata itu yang beredar di tengah-tengah manusia. Oh, dia udah jadi orang sekarang. Memang selama ini, dia belum orang gitu ya. Dan yang bicara itu belum orang rubahnya. Itu kata-kata, ya kita tahu lah maksudnya ya. Ya itu kesuksesan dunia. Kan begitu ya. Demikian itu maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Taib, jadi manusia itu memang perlu tahu dia apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, karena dia tahu kemana jalannya. Tahu dia kemana perginya. Dan dia gak bisa menghindari itu. Nah, orang yang fokus dengan tujuan hidupnya, dia lebih bisa mengendalikan gejolak hati. Gejolak hati itu banyak. Ya, salah satunya hasad tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi dia hidup itu melangkahnya pasti. Nah, ini dia yang ketiga ini. Yaitu melakukan amal yang bermanfaat. Yang bisa mengantarkannya kepada cita-citanya. Abdullah bin Umar pernah mengumpulkan keponakan-keponakan yang masih kecil lah. Keponakan-keponakan kan kecil ya. Anak keponakan. Ah, keponakan ya. Tahu keponakan ya. Ya, dikumpulin itu sama Ibnu Umar. Dan ditanya mereka. Namanya anak-anak ditanyalah. Ini pertanyaan biasa diajukan kepada anak-anak. Apa cita-cita kalian? Ada yang mau jadi khalifah. Ada yang mau jadi ini, jadi itu. Wajarlah ya kan anak-anak ditanya. Oh, jadi presiden kan begitu ya. Oh, jadi ini. Jadi gubernur mungkin. Jadi apa begitu ya. Jadi ini, jadi itu. Ya, banyaklah keinginan ya. Ya, kemudian mereka balik nanyalah. Kalau paman, apa cita-citanya? Maka beliau menjawab cita-cita paman masuk surga. Jadi, ya ini sebenarnya pelajaran ya kepada anak-anak itu. Ya, bahwa ada cita-cita yang di atas segala cita-cita. Yaitu cita-cita masuk surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Allahu'alam Bissawab. Taib. Ya, nah demikian. Jadi yang ketiga, melakukan amal yang bermanfaat. Yaitu, melakukan kebalikan dari amalan negatif yang diakibatkan oleh hasad. Terima kasih.